Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimahmullah. Mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat dikir kepada Allah. Kita niat wiritan. Kita niat tolabul ilmi. Kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit. Apa yang akan saya sampaikan. Bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimahmullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Allah itu ridho pada kita. Kalau kita melakukan tiga hal. Dan Allah itu akan benci marah pada kita. Kalau kita melakukan tiga hal. Jadi ada tiga hal yang membuat Allah akan ridho pada kita. Dan ada tiga hal yang akan membuat Allah benci pada kita. Apa tiga hal yang akan membuat Allah ridho pada kita. Yang pertama. Pertama yang membuat Allah ridho pada kita adalah. Kalau kita mau betul-betul beribadah kepada Allah. Dan tidak mensekutukannya. Ini kunci pertama. Mau betul-betul ibadah kepada Allah. Dan tidak mensekutukannya. Yang kedua. Kita mau betul-betul satu padu. Tidak bercerebre. Nanti penjelasannya masing-masing dari poin ini. Kemudian kita hubungkan dengan kegiatan ekonomi. Jadi yang kedua yang Allah ridho pada kita adalah. Mau bersatu padu. Mau menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan tidak tercerebre. Kemudian yang ketiga. Kita mau saling menasehati di antara kita. Saling mengingatkan di antara kita terutama para pemimpin kita mau diingatkan. Itu yang membuat Allah ridho pada kita. Nah hadirin hadirat rahimahumullah. Keridoan Allah itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ngabunten mohon maaf. Ini kelihatannya sederhana tetapi sering kita lupakan. Kita kalau melakukan kegiatan ekonomi gitu. Kadang-kadang yang sering terlintas dalam pikiran kita. Ya profit oriented. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Ketika kita bekerja. Ujung-ujungnya bagaimana kita mendapatkan bayaran atau hasil yang sebaik mungkin. Padahal hasil itu sebenarnya hanya wasilah. Perantara. Bagaimana kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Makanya orang dulu sering mengingatkan kita. Mengajarkan kita. Dengan doa ilahi. Anta maksudi waridho kamatulubih. Ilahi wahai Tuhanku. Anta maksudi engkaulah tujuanku. Waridho kamatulubih dan ridho mulah yang aku cari. Mungkin Banyan dengan sering dengar doa ini. Jadi ini kita sering diajarkan itu. Ilahi antamaksudi waridho kamatulubih. Ya Allah engkaulah tujuanku. Dan ridho mulah yang aku cari. Biasanya doa ini hadirin. Kita ucapkan ketika kita mau melakukan ibadah kepada Allah. Contoh kita mau sholat gitu ya. Kita pertekas. Ilahi antamaksudi waridho kamatulubih. Ya Allah saya sholat ini sebenarnya dalam rangka mencari ridho. Ketika kita mau berangkat bekerja gitu ya. Mestinya kita pertekas dalam diri kita. Ilahi antamaksudi waridho kamatulubih. Ya Allah engkaulah yang aku cari. Engkaulah tujuanku dan ridho mulah yang aku cari. Ini dalam rangka mempertekas. Ya keyakinan kita bahwa kita ini semuanya yang kita lakukan adalah demi Allah. Ya karena Allah. Karena memang kita diajarkan seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah lillah. Untuk Allah karena Allah. Nah hadirin hadirat rahimahkumullah. Maka ridho Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, ini yang pertama. Yang kedua hadirin. Tiga poin yang membuat Allah ridho tadi. Itu kita kalau hubungkan dengan kegiatan ekonomi. Sangat nyambuk. Apa diantaranya? Yang pertama. Antakbutullah walatu syriku bihi syai'ah. Untuk mendapatkan ridho dari Allah adalah bagaimana kita ini betul-betul menomersatukan Allah. Antakbutullah. Menomersatukan Allah. Ini sekali lagi ini kelihatannya sederhana, Pak. Tapi sering kita lale, Pak. Satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita ini, Pak. Mohon maaf, kita ini kan bisa menghadirkan Allah itu kalau seperti ini, Pak. Di masjid, sholat, ngaji, begitu ini. Padahal menghadirkan Allah dalam kehidupan kita ini tidak cukup banyak ketika di masjid. Ketika kita di rumah, bagaimana hubungan kita dengan istri, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita. Itu juga kita harus bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan di rumah kita. Ketika kita berangkat di tempat kerja, itu juga mestinya bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam tempat kerja itu. Ketika kita di jalan, mengendarai motor, mengendarai mobil, bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam perjalanan kita, dan seterusnya. Dimanapun kita berada, kapanpun juga kita ada, mestinya kita hadirkan Allah. Contoh tadi di rumah, kalau kita hadirkan Allah dalam kehidupan di rumah kita, maka kita sama istri akan bagaimana hubungan baik kita terjaga. Kewajiban kita sebagai seorang suami akan kita maksimalkan, kewajiban seorang istri juga akan dimaksimalkan, kewajiban seorang anak juga akan dimaksimalkan. Kenapa? Karena dihadirkan Allah dalam rumah tangganya. Di tempat kerja, dalam rangka kegiatan ekonomi juga begitu, Pak. Contoh begini, dalam kegiatan ekonomi, bagaimana kita menemersatukan Allah, diantaranya adalah meyakini betul bahwa sumber rezeki itu adalah dari Allah. Ini juga kelihatannya sederhana, Pak. Tapi kalau kita kupas, ya kalau kita kupas, akan memberikan dampak, keyakinan yang signifikan dalam kehidupan kita. Sumber rezeki yang sebenarnya itu adalah Allah. Mungkin secara kasat mata ketika kita bekerja di suatu instansi yang menggaji kita adalah instansi itu. Atau mungkin ketika kita jualan seolah-olah secara bohir yang ngasih uang, yang ngasih rezeki itu kan pedak pembeli kita. Tetapi pada hakikatnya yang menggeriakkan pembeli itu adalah Allah. Ya sama dengan Ngabunten, ini menjelang pemilu, menjelang pemilihan presiden, calon presiden dan legislatif. Mungkin secara bohir yang memilih mereka adalah rakyat. Yang memilih mereka adalah si A, si B, atau pendukungnya masing-masing. Tetapi yakinlah bahwa yang menggeriakkan mereka untuk milih si A, milih si B, milih si C, itu adalah Allah. Dan Allah itu maha membolak-balikkan perasaan, Pak. Betapa banyak orang yang hari ini rencananya begini tapi besok berubah. Itu kan banyak, Pak. Kalau dalam konteks pemilu, Mama hari ini mungkin dia mendukung si A, besok betapa mudah dia akan berubah mendukung si B, Pak. Kenapa? Karena Allah sangat berperan di sini. Termasuk dalam bidang ekonomi. Kita jualan yang ngasih uang kita seolah-olah pembeli kita. Tapi yang menggerakkan pembeli kita untuk beli di tempat kita, itu adalah Allah. Nah, ini poin pertama bagaimana kita menggabari di Allah melalui kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi, kita wujudkan bahwa sumber rezeki yang sebenarnya itu adalah Allah SWT. Lalu ini kalau kita pahami betul, Bapak Ibu, maka akan muncul rasa optimisme yang luar biasa dalam diri kita. Contoh begini, betapa banyak orang yang bingung menjelang pensiun. Seolah-olah kalau sudah pensiun gitu kan, nanti rezeki saya bagaimana? Seolah-olah begitu. Loh kok ada orang menjelang pensiun, kok bingung, khawatir dengan rezeki, berarti dia meremehkan Allah itu, Pak? Seolah-olah rezeki Allah itu pensiun, padahal tidak ada rezeki Allah pensiun itu. Ayat yang tadi saya baca, Walakod makennakum fil arudi, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, qalilamma tashkurun. Sungguh Allah itu meletakkan kita, menciptakan kita di muka bumi ini, sekaligus Allah menyediakan sumber kehidupan kita di muka bumi. Disiapkan Allah, oh si A ini butuh ini, si B butuh ini, si C butuh ini. Disiapkan semuanya oleh Allah. Betapa rahman rahimnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran hadirin hadirat banyak sekali sebenarnya Ayat yang menegaskan bahwa sumber rezeki yang sebenarnya itu adalah Allah. Sekali lagi ini adalah implementasi dari poin pertama, agar kita bisa mendapatkan rido dari Allah dalam kegiatan ekonomi. Kerja-kerja, tetapi ketika waktunya sholat, ya harus sholat, Pak. Ini salah satu contoh konkret bagaimana kita Entak butullah walatushriku bi syai'ah. Nah kita ini kan, Pak. Kalau sudah waktunya rame gitu ya, umpamah jualan, waktunya rame, pembeli rame. Walaupun waktu sholat masuk, sering gak peduli, Pak, kita. Sering begitu. Kita sangat senang ketika melihat, kalau ngaputin, kalau panjeningan umroh atau haji ya, toko-toko di sekitar majidil haram itu, kalau sudah adhan, tutup semua, Pak. Saya baru datang umroh dua hari yang lalu. Sangat terkesan sekali kalau umpamah, kalau sudah adhan, mejid, toko-toko itu, tutup semua. Pembeli datang. Gak akan direken, Pak. Ya. Laini menunjukkan bahwa praktek menomersatukan Allah itu harus tetap ada di dalam kegiatan ekonomi kita. Kenapa? Karena nanti yang ngatur rejeki itu adalah Allah. Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh seperti ini. Contohnya, jelasin. Baik orang-orang yang beriman ketika adhan Jum'at terutama, itu sudah dikumandangkan. Fas'aw ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah. Wadharul bayi dan tinggalkanlah jual-beli. Tawakas itu, Pak. Wadharul bayi. Kalau sudah ada adhan, tinggalkanlah kegiatan ekonomi. Itu kan jelasin. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang ya sering kita lupa. Baik, hadirin hadirat. Rahimahkumullah. Itu yang pertama. Yang kedua. Untuk menggabir ridha Allah tadi itu adalah Kita bersatu padu. Tidak tercerebre. Itu yang membuat Allah ridha pada kita, Pak. Kita ini kan sangat prihatin. Umat kita ini kan mudah sekali dipecah belah. Padahal Kekuatan kita yang utama itu adalah Persatuan dan kesatuan. Di dalam Al-Quran itu Tegas dan jelas sekali Allah menghentikan Dan berpegang teguhlah kalian Pada tali ajaran Allah Yaitu Al-Quran Dan jangan tercerebre. Bapak-Ibu hadirin hadirat. Kalau ada perintah Kemudian diikuti dengan larangan Itu menunjukkan perintahnya sangat tegas Allah tadi kan menghentikannya begitu Bersatulah dan jangan Bercerai-berai Berarti perintah diikuti dengan larangan Itu menunjukkan perintah yang sangat tegas Sama dengan ketika kita Memerintahkan anak kita Putra-putri kita Nak belajar lah Ocok dolanan Itu beda Nah ternyata perintah bersatu Dari Allah itu diikuti dengan larangan Wahai orang-orang yang beriman Bersatulah Jangan tercerebre Ini kan ada Kalau kita melihat Ada fenomena terpecah belah Kemudian Allah memerintahkan kita Bersatu Kenapa? Karena memang Umat kita ini paling mudah Dipecah belah Apalagi Kalau sudah urusan politik Masya Allah Cik angele bersatu Terlepas dari memang itulah Upaya mereka Yang gak suka dengan kita Agar kita ini tidak bersatu Memang begitu Pak Kalau kita ini bersatu Masya Allah Kekuatan itu luar biasa Karena sekali lagi bagaimanapun Kuantitas itu juga penting Jadi kualitas penting Betul Tapi kuantitas itu juga penting Jadi mohon maaf Jangan terlena dengan ungkapan Oh yang penting kan kualitas Betul Kualitas penting Tapi kuantitas juga penting Pak Hati-hati ini Jangan terlena kita Kalau kemudian Oh kuantitas gak penting Yang penting kualitas Siapa bilang Di apa-apa no Pak Jumlah Banyak Itu penting Apalagi kaitannya dengan muslim Ya kan Membuat merjad saja Sarapnya harus ada sekian banyak Lu kan bicara kuantitas itu Pilihan presiden juga gak pernah Mempertimbangkan kualitas Apa buktinya Baik yang milih itu profesor Maupun yang milih itu lulusan SD Suaranya sama Pak Satu Kan gak Berarti kan pertimbangan kuantitas itu Coba umpam Yang lulusan S3 Suaranya dianggap 3 Yang lulusan SD Dianggap suaranya 1 Itu bicara kualitas Tapi kita kan bukan bicara kualitas Dalam konteks ini Ini hanya kuantitas Maka Mohon maaf Bapak Ibu Saya agak khawatir Kalau kita sudah terlena Seolah-olah Kualitas yang penting Kuantitas gak penting Itu bahaya ini Kalau sudah dalam konteks Jumlah muslim Kuantitas itu juga penting Nah ini modal sebenarnya Termasuk bagaimana Implementasi ekonomi Islam Ini modal utama Ong kita mayoritas Tetapi Tentunya ini jangan sampai kemudian Membuat kita terlena Karena kita sudah merasa mayoritas Kemudian kita seenaknya Atau leha-leha Enak-enaan Ini bahaya Kenapa saya bilang begitu Karena tren Prosentase kita ini kan Turun Itu harus kita waspadai Jangan sampai kemudian ini Dibiarkan terus Saya berpikiran Sekian tahun ke depan Mungkin tahun ini Kita masih mayoritas Sepuluh tahun lagi Mungkin kita masih mayoritas Lima puluh tahun lagi Mungkin kita masih mayoritas Tapi kalau sudah Seribu tahun lagi bagaimana Dua ribu tahun lagi bagaimana Tren ini Tren turun ini Ini kalau dibiarkan Bisa hilang Ya mustahil lah Islam hilang dari dunia Tetapi Tidak mustahil Islam hilang dari Indonesia Kalau kita tidak hati-hati Maka Sekali lagi Kuantitas itu penting Nah bagaimana caranya Menggapai Ridha Allah Dalam kegiatan ekonomi Dalam konteks yang kedua ini Ya bagaimana kita ini Memanfaatkan Kolaborasi Kerjasama Ekonomi Sesama muslim Itu dalam rangka Menggapai Ridha Allah Karena hadis Riwayat muslim Tadi begitu Untuk mendapatkan Ridha Allah Kita harus bersatu Berarti kegiatan ekonomi Juga perlu bersatu Dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan Dan bertolong-menolonglah kalian Dalam hal kebaikan Dan ketakwaan Jangan tolong-menolong Dalam hal dosa Dan permusuhan Perintahnya tegas tadi Tolong-menolong Dalam hal kebaikan Berarti kerjasama itu Juga tolong-menolong Kita ini kan agak Perihatin Bapak Ibu Kadang-kadang kita ini Ini muhasabah Introspeksi untuk diri kita Masing-masing Kita ini sering Mempertimbangkan Sekian rupiah Ya Tapi tidak Mempertimbangkan Kontribusi positif kita Untuk tetangga kita Untuk saudara kita Kadang-kadang begitu Contoh begini Tetangga kita Jualan Harganya Lebih mahal 100 rupiah Daripada yang sana Ini sering terjadi Pak Tentangga kita Jualan Lebih mahal 100 rupiah Daripada yang sana Orang kita Rata-rata Melih pergi ke sana Pak Daripada beli di Tetangga kita Kenapa? Karena pertimbangannya Hanya pertimbangan Lebih murah sana Daripada sini Kita belum Mempertimbangkan Ini loh tetangga saya Kita tidak Mempertimbangkan Ini loh saudara Sesama Islam saya Kita belum Mempertimbangkan Ini nanti Uang tetangga saya Untuk Nyekolahkan Anaknya Di sekolah Islam Ini nanti Untuk Membiayai Anaknya Modok Ini nanti Untuk Membiayai Anaknya Membiayai Orang tuanya Dan seterusnya Pertimbangan Pertimbangan itu Kadang-kadang Masih buntu Dalam diri kita Jadi isinya itu Pertimbangan Mana yang lebih murah Ya Bukan berarti Terus Belum Kita Mestinya kan Secara ekonomi Ya Pasti pilih yang murah Betul Memang Betul Harus begitu Tapi pertimbangan Pertimbangan itu Jangan hanya Pertimbangan Rupiah saja Tapi butuh Pertimbangan yang lain Ini yang Sekali lagi Ini bagian dari Introspeksi Bentuk muhasabah kita Ini yang masih kurang Ya Karena jujur aja Ini realitas terjadi Dalam masyarakat kita Kenapa Tetangganya Tokonya sepi Ya karena Selisihnya Lebih murah sana Orang pertimbangannya Hanya itu Padahal kan Di dalam Islam Banyak sekali Konsep Bagaimana kita ini Bertetangga yang baik Jadi jangan hanya Dimakni Bertetangga yang baik Itu berarti Ya saling memberi Saling menyapa Gitu aja Jangan Tapi harus Saling tolong Menolong Ini Tunggu Ini Jodolan Ini Tunggu Yang Tunggu Gitu Kalau saudara Sesama muslimnya Ini bisnis Ya usahakan Bagaimana kita Punya kontribusi Pada saudara kita Itu Nah ini Ini bagian Dari poin kedua Bagaimana kita ini Mendapatkan rido Dari Allah Yaitu Bersatu padu Sesama muslim Kita Nah hadirin Hadirat Rahimah Di dalam Konsep Ekonomi Islam Itu banyak sekali Untuk Mewadai Bagaimana Kita ini Bisa Bersatu Di dalam Kegiatan Ekonomi Apa diantaranya Ada konsep Namanya Musyarokah Musyarokah Itu bentuk Kerjasama Dua orang Atau lebih Ya Yang masing-masing Memberikan Modal Ini Sekatus Pulau Panjeningan Kerjasama Masing-masing Dua-duanya Memberikan Modal Dua-duanya Menjalankan Usaha itu Itu berarti Musyarokah Di dalam Ekonomi Islam Atau ada Mudoroba Mudoroba itu Bentuk Kerjasama Dua orang Atau lebih Yang satunya Memberikan Modal Satunya Menjalankan Itu kan Biasa terjadi Dalam kehidupan kita Ya Jadi satunya Ngasih Modal Kemudian Satunya Menjalankan Usaha Hasilnya Tergantung Nanti Apa Kaitannya Dengan Akatnya Bagaimana Tergantung Kesepakatannya Bagaimana Contoh Begini Yang Punya Modal Nanti Mendapatkan 50% Dari Hasil Yang Menjalankan Usaha 50% Dari Hasil Boleh Atau Yang Punya Modal 70% Hasil Yang Menjalankan Usaha 30% Dari Hasil Juga Boleh Tidak Ada Aturan Disini Harus 50% 50% Tidak Ada Yang Penting Kesepakatannya Bagaimana Nah Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Bisa Kerjasama Dalam Rangka Menggabari Duh Allah Tadi Itu Dalam Bidang Ekonomi Tetapi Disamping Itu Tidak Hanya Sekedar Bagaimana Kita Bisa Bekerja Sama Dalam Poin Yang Kedua Ini Juga Bagaimana Kita Ini Dalam Menjalankan Bidang Ekonomi Kegiatan Ekonomi Tidak Melakukan Kebatilan Ini Yang Mengancam Persatuan Kesatuan Makanya Allah Mengingatkan Kita Ya Ayu Alladzina Amanu La Takulu Amwalakum Bainakum Bilbatil Illa Antakuna Tijarotan Antaro Biminkum Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kalian Itu Memakan Harta Benda Kalian Bilbatili Dengan Cara Yang Batil Disamping Ini Larangan Allah Ya Ini Yang Kemudian Merusak Persatuan Kesatuan Umat Pak Yang Akhirnya Kita Tidak Percaya Lagi Dengan Sesama Muslim Kadang-kadang Begitu Leopo Dodolan Kadang-kadang Cura Ya Dodolan Buah Sing Dukur Api Sing Jerub Bosok Ini Merusak Persatuan Kesatuan Ini Yang Kemudian Susah Mendapatkan Ridho Dari Allah Ketidak Jujuran Dalam Kegiatan Ekonomi Kerja Aturannya Masuk Jam Delapan Pulang Jam Empat Jam Songo Lagi Teko Lu Kan Berarti Ada Satu Jam Disitu Yang Mohon Maaf Ini Kalau Kita Mau Jujur Ini Rezeki Abu Abu Ini Pak Kalau Mama Dibayar Mama Mama Saya Ini Bekerja Mulai Jam Delapan Sampai Jam Empat Kontraknya Begitu Jam Delapan Sampai Jam Sembilan Baru Datang Berarti Kan Ada Satu Jam Kalau Mama Dibayar Ini Yang Rezeki Kita Yang Masih Abu Kehalalannya Kalau Kita Berpikir Begitu Betul Betul Bisa Menjaga Hubungan Baik Kita Dengan Sesama Umat Yang Akhirnya Persatuan Kesatuan Bisa Kita Jaga Kalau Persatuan Kesatuan Bisa Kita Jaga Ridu Allah Akan Mudah Kita Dapatkan Aranya Begitu Insyaallah Dalam Al-Quran Banyak Sekali Bapak Ibu Bagaimana Agar Kita Ini Betul-betul Menjunjung Tinggi Etika Bisnis Nanti Nanti Insyaallah Kapan-kapan Kita Bicara Tentang Etika Bisnis Yang Jelas Etika Bisnis Ini Bukan Sekedar Dalam Rangka Menjalankan Perintah Allah Tetapi Juga Untuk Mempertahankan Eksistensi Usaha Dan Bisnis Kita Dan Juga Menjaga Persatuan Kesatuan Umat Nah Hadirin Hadirat Rahimah Allah Ini Yang Poin Kedua Poin Ketiga Untuk Mendapatkan Ridho Dari Allah Adalah Kita Harus Saling Mengingatkan Saling Menasihati Dengan Kebenaran Saling Menasihati Dengan Kesabaran Dalam Bidang Ekonomi Juga Bisa Begitu Kenapa Karena Perintah Amar Ma'ruf Naimungkar Itu Bukan Hanya Sekedar Ketika Di Masjid Saya Sangat Prihatin Ketika Bicara Amar Ma'ruf Naimungkar Itu Seolah Olah Harus Kita Lakukan Di Masjid Saja Itu Mengecilkan Peran Kita Termasuk Seolah Olah Peran Amar Ma'ruf Naimungkar Semuanya Punya Peran Amar Ma'ruf Naimungkar Ngajak Kebaikan Cekrah Kemungkaran Contoh Sederhana Begini Ketika Kita Melakukan Kegiatan Ekonomi Kita Bisa Menyampaikan Kebaikan Kebaikan Itu Mungkin Dengan Teman Kita Apalagi Tidak Bukan Kalau Panjeningan Sebagai Atasan Atau Sebagai Majikan Betapa Mudah Mengarahkan Anak Buahnya Eh Wayai Sholat Ayo Sholat Bareng Jamaat Kalau Dilakukan Seperti Itu Masya Allah Pak Kegiatan Ekonomi Yang Betul Akan Mendapatkan Ridho Dari Allah Minimal Keluarganya Karena Tidak ada Orang Lain Minimal Di keluarganya Kuangfusakum Waahlikum Nar Jaga Diri Kalian Jaga Keluarga Kalian Dari Api Neraka Dalam Al-Quran Kan Begitu Ya Yalladina Amanu Kuangfusakum Waahlikum Nar Wahai Orang Orang Yang Beriman Jaga Diri Kalian Jaga Keluarga Kalian Dari Api Neraka Di Dalam Tafsir Al-Maruhi Diceritakan Bahwa Ketika Ayat ini Turun Wahai Orang Orang Yang Beriman Jaga Diri Kalian Jaga Keluarga Kalian Dari Api Neraka Ketika Ayat ini Turun Umar Bin Khattab Datang Ke Rasulullah Kemudian Nanya Ya Rasulullah Naki Ang Fusana Fakifalana Bi Ahlina Ya Rasul InsyaAllah Kami Menjaga Diri Kami Dari Api Neraka InsyaAllah Kami Bisa Saya Menjaga Diri Saya Dari Api Neraka InsyaAllah Bisa Tapi Fakifalana Bi Ahlina Bagaimana Dengan Keluarga Kami Bagaimana Caranya Menjaga Keluarga Kami Dari Api Neraka Apa Jawaban Rasulullah Baka'ala Alayhissalam Tanhaunahunna Ammanahakumullah Watakmurunahunna Bima Amarakumullah Cara Menjaga Keluarga Dari Api Neraka Adalah Amar Ma'ruf Nahi Bungkar Pada Keluarga Kita Mengajak Kebaikan Mencegah Kemungkaran Pada Keluarga Kita Nek Iki Api Yocok Dilakoni Dewi Gitu Gapang Anak Buju Atau Orang Yang Di Rumah Itu Apapun Itu Dalam Bidang Apapun Baik Habluminallah Maupun Hablumin Nas Termasuk Politik Juga Menurut Panjeningan Pilihan Ini Api Yocok Panjeningan Nek Isok Ngejak Keluarga Gitu Kalau Memang Menurut Panjeningan Ini Api Jangan Terus Dalam Pilihan Masing-masing Terserah Itu Teori Pilihan Masing-masing Terserah Kalau Bisa Ya Sekeluarga Kalau Memang Itu Pilihan Menurut Panjeningan Yang Baik Atau Contoh Begini Ketika Kita Ngasih Uang Ke Anak Ya Kasih Sarat Lapa Jangan Nanya Ngasih Uang Saku Tok Apa Kasih Sarat Kasih Uang Saku Solat Jogon Jangan Sampai Meninggalkan Solat Itu Kan Juga Amar Ma'ruf Tak Kasih Uang Untuk Beli Kota Uang Untuk Beli Internet Tapi Gunakan Internet Itu Dalam Hal Kebaikan Itu Kan Sudah Amar Ma'ruf Nah Enggak Jadi Tidak Asal Ngasih Dan Seterusnya Peran Amar Ma'ruf Nah Mungkar Itu Harus Ada Dalam Diri Kita Makanya Allah Mengingatkan Kuntum Khair Umatin Ukrijat Lin Nas Ta'muruna Bil Ma'ruf Watan Hawna Anil Mungkar Watu Minuna Billah Kalian Itu Adalah Sebaik Baik Umat Gak Main Mbak Kita Umat Yang Terbaik Oleh Allah Tapi Dengan Catatan Ta'muruna Bil Ma'ruf Watan Hawna Anil Mungkar Watu Minuna Billah Kalau Kita Mau Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Betul-betul Beriman Kepada Allah Haru Kita Menjadi Umat Yang Terbaik Tapi Kalau Kemudian Sudah Ini Kan Urusan Pribadi Silahkan Masing-masing Melakukan Kebaikan Kalau Seperti Itu Ya Rusak Pak Yang Rusak Bukan Kita Tapi Turunan Kita Anak Cucu Kita Yang Rusak Kenapa Kemungkaran Kesalahan Itu Kalau Dibiarkan Maka Seolah-olah Bukan Kemungkaran Kok Ada Orang Melakukan Kemungkaran Dibiarkan Biarkan Aja Lai Turusan Masing-masing Mbak Maka Itu Kalau Berjalan Terus Seolah-olah Bukan Kemungkaran Dan Itu Bahaya Bukan Buat Generasi Kita Bukan Buat Kita Kalau Kita Sudah Tahu Ini Jelek Gak 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 Usah Saya Ikuti Kita Tahu Tapi Generasi Penerus Kita Melihat Kok Bulat Balik Dilakoni Dan Dibiarkan Ya Sudah Moral Itu Kaitannya Dengan Budaya Budaya Itu Kaitannya Dengan Kebiasaan Kita Ini Ngukur Kebaikan Itu Hanya Dari Sisi Moral Kadang-kadang Belum Dari Sisi Etika Apalagi Dari Akhlak Jadi Mohon Dibedakan Ada Etika Ada Moral Ada Akhlak Ya Ada Akhlak Etika Moral Sudah Isak Ini Jadi Kita Baru Dimoral Makanya Sekali Lagi Untuk Mendapatkan Ridho Dari Allah Mari Kita Mengimplementasikan Amar Ma'ruf Naimukar Dalam Kegiatan Ekonomi Kita Mudah Mudahan Manfaat Barokah Untuk Kita Mohon Maaf Kalau Ada Kurangnya Ini Nasrat Al-Mustaqim Anak Al-Qurik Wanda Sami Wallahu Al-Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh